selamat datang di channel www.news.co.id Halo teman-teman, bertemu lagi di channel news cnc oke, setelah kita belajar tutorial tentang bagaimana menembak rectangle di visual basic.net sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menembak ellipse dan nanti saya akan menunjukkan tutorial bagaimana menembak circle di visual basic.net sekarang pertama, mari kita buka visual studio kita oke, saya akan menunjukkan projek baru untuk visual basic oke, saya tidak ingin menunjukkan di C tapi saya tidak ingin menunjukkan di D oke, di temporary saya dan kemudian menembak ellipse seperti ini saya minta maaf, saya minta maaf guys saya hanya menunjukkan di sini dan pilih folder tapi nama projeknya menembak ellipse seperti ini saya minta maaf pilih visual basic classic for desktop dan kita pilih aplikasi dan klik ok oke 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 sesuatu yang Anda harus tahu tentang menembak ellipse atau apa-apa imej biasanya imej ini adalah rectangle basic seperti ini guys karena imej dibuat menggunakan pixel while while have x or y with coordinates ok x y seperti ini jadi sebenarnya jika kita membuat rectangle sebenarnya saya minta maaf jika kita membuat ellipse atau circle sebenarnya kita membuat image rectangle tapi warna transparent di sini oke tapi sebenarnya seperti ini guys jadi di sini di visual basic.net kita mempunyai metode bagaimana membuat ellipse dalam tutorial ini kita mempunyai metode pertama adalah menggunakan rectangle pertama kemudian menciptakan ellipse dan metode kedua adalah menciptakan ellipse metode oke sekarang kita tambahkan satu buton di sini maaf ya ya ini saya akan menciptakan ini dan metode 2 oke seperti ini dan saya akan copy ini dan ini untuk metode 2 oke seperti ini seperti ini sekarang double klik di sini Anda bisa juga klik di event dan double klik di sini oke oke tim oke 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 selamat menikmati giant in here for example and the size is let's use him 7 this is for s okay we will create rectangle first okay 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 ok seperti ini guys ini menggunakan metode 1 untuk menciptakan ellipse ok mari kita mulai proyek ok Anda dapat melihat di sini Anda dapat melihat guys jika warna tidak baik untuk Anda mari kita menggunakan metode 2 sekarang ok sebenarnya jika Anda ingin membutuhkan ciri saya ingin menunjukkan kemudian berbeza tapi tidak di tutorial ini kita hanya fokus pada ellipse ok dalam metode 2 adalah secara langsung tanpa rektang ok kita bisa copy ini untuk dulu guys but let's change the color let's do it red in here ok 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 You can change the position by editing the xy in here for example let's add x to it for example okay you can see if you want to more right in here you just need to adding this for example like this okay guys you just need to play with xy coordinate okay that's all tutorial how to create ellipse in visual basic.net and then in the next tutorial we will have to learn how to draw circle thanks for watching and hope this helpful bye bye